Sudah lama tertubur, karena memang dari dulu pengen pengen punya sekolah, ya walaupun sebelumnya udah ada, jangan pengen nerusin lagi yang seharusnya. Terima kasih. Bapak Dr. Dirga Tara dan juga teman-teman lainnya yang bersamai perjuangan sekolah TK Maha ini. Sebelumnya izinkan saya cerita dulu sama teman-teman semua, ini sekolah apa sih? Dan latar belakangnya seperti apa sih? Bersyukur Alhamdulillah hari ini akhirnya launching juga sekolahnya, atau akhirnya kita open house juga. Hari ini pada tanggal 25 Mei 2024, TK Maha sudah open house. Artinya kita sudah open registrasi untuk anak-anak yang mau sekolah di sini. TK ini berdiri, asal-muasanya dikarenakan dari riches yang memang sudah bertahun-tahun yang lalu, sangat bercita-cita ingin punya TK, ingin punya sekolah yang khusus buat anak-anak. Dahulu, keluarga kami ini sebenarnya sudah ada pesantren, namanya pesantren Tafit Mas Kena Hufat. Awalnya pesantren Tafit ini ingin sekali untuk anak-anak. Namun, segeri berjalan yang waktu, bukannya anak-anak, malah dibuka kesempatan belajar yang mayoritas sekolah beasiswa untuk anak-anak besar ya, anak-anak usia-usia yang sudah lebih besar. Setelah berdiri 8 tahun, Richis tanya lagi, kapan nih, sekolah anak-anaknya mana? Kok nggak ada anak-anak? Waktu itu saya tawarkan, kenapa kita nggak buka yang besar-besar aja, tapi beliau memang senangnya ke dunia anak-anak. Beliau memang senangnya berdikerasi dengan anak-anak. Alhamdulillah, akhirnya setelah 8 tahun pendirian pesantren Tafit Mas Kena Hufat, ini keluar adiknya lagi nih. Adiknya ini namanya TK Maha Anak Usia Dini. Di mana Ria Richis sebagai founder, dan Alhamdulillah, saya, kami bersama, sebenarnya sama Dr. Sindi juga kan. Dr. Sindi adalah dokter yang akan memeriksa anak-anak juga insya Allah secara berkala nantinya. Namun, Dr. Sindi, adik saya nomor 2, akaknya Richis saat ini berhalangan karena lagi open untuk klinik kecantikan barunya gitu ya. Saya sendiri ditunjuk sebagai ketua pembina dari Yayasan Maha ini. Jadi, kami bersinergi sebenarnya bertiga dengan masing-masing kami untuk mensupport sekolah ini. Kenapa disebut Maha? Maha itu kalau kita lihat dalam bahasa Indonesia artinya besar, teramat. Kita berharap anak-anak yang belajar di sini menjadi anak-anak yang besar, menjadi anak-anak yang bermanfaat untuk orang lain dengan manfaat yang besar seperti itu. Nah, di TK Maha ini, Richis sudah mengatakan, aku mau ngajar juga di sekolah ini gitu. Jadi, memang kita masukkan kurikulum baru dan kurikulum khusus selain kita konsentrasi kepada tahfid. Jadi, TK Maha ini memang konsentrasi kepada hafalan dan pengamalan dan pemahaman secara sederhana ya untuk anak-anak. Kita berkonsentrasi kepada tahfid dan juga bahasa. Jadi, ada keringual bahasa, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, dan ada bahasa Arab. Dan ada netif yang memang akan mengajar anak-anak pengenalan bahasa. Dan juga kita ada, karena kita pakai sentra, jadi salah satu sentra itu ada namanya sentra seni peran yang nanti juga kita akan fokuskan kepada kelas content creator. Nah, di situ tuh Richis mau ngajar insya Allah. Walaupun tidak setiap hari, tapi Richis akan memberikan pengajaran juga untuk anak-anak. Jadi, kelas content creator itu ada dari sekolah kita ini. Karena kita berharap anak-anak ini menjadi anak-anak yang berani ya, Richis. Karena kebanyakan yang sering kita alami itu anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang pemalu. Jadi, kita pengen anak-anak berani, kreatif, seperti itu. Kemudian, ya Alhamdulillah kita berlokasi di Bintaro, Tangerang Selatan. Ini seragam guru yang kita pakai. Jadi, seragam guru-seragam guru yang kita pakai. Kita berharap bisa diterima baik oleh masyarakat setempat. Dan, ya Alhamdulillah hari ini kelihatannya cukup banyak yang mendaftar. Kita ucapkan terima kasih atas penerimaan yang baik. Hari ini, tadi kita awali dengan anak saya, Mariam, sewa Abdullah tadi, membacakan ayat sucian Al-Quran. Kemudian, kita ada talk show tadi ya. Kita menjawab pertanyaan para wali murid yang bertanya tentang sekolah ini. Karena ini juga sekolah baru. Dan, kemudian tadi kita juga akan ada, sudah kita adakan lomba memwarnai untuk anak-anak. Dan, kita akan umumkan nanti pemenang-pemenangnya. Anak saya sendiri selama sekolah di sini. Muwana kemarin hari pertama udah mulai pengenalan lingkungannya, sudah ada di sini juga. Mungkin itu pembukaan dari saya. Ya, sekalian setelahnya teman-teman boleh tanya apa-apa. Marijis, mungkin tujuannya apa sih, mungkin akhirnya bisa bangun sekolah TK Nika? Tujuannya, mewujudkan mimpi yang sudah lama tertubur. Karena memang dari dulu pengen banget punya sekolah. Ya, walaupun sebelumnya udah ada, jangan pengen nerusin lagi. Yang seharusnya, saya enggak ada di depan ya. Ya, sebenarnya, Ichis itu ada di pesan terat mas Komopat. Tapi, kadang-kadang dia selalu bilang, saya enggak mau muncul, saya enggak mau muncul. Nah, ketika di TK Maha ini, dia juga mengatakan, orang jangan tahu bahwa saya ada di sini. Cuma, saya katakan, enggak apa-apa, ini kan cepat-cepatnya. Ichis, gitu. Sehingga, ya Alhamdulillah, akhirnya kita munculkan. Mudah-mudahan. Amin. Ichis ini cinta-cinta sejak apa sih? Terus, apa alasannya, jadi kamu suka sama anak kecil atau gimana? Sejak lama sih, karena memang dari dulu, dari Boki punya anak kecil juga, masuk-masuk. Dan, jadi di rumah yang sekarang, ada beberapa playground juga di rumah. Dan dari dulu emang pengennya sih, ngumpulin anak-anak. Ichis itu hobinya, kalau di rumahnya kan kita tahu, dia punya TK sendiri ya sebenarnya. Legron. Legron sendiri maksudnya. Terus, dia punya hobi itu, suka banget beli mainan, teman-teman semua. Jadi, setiap kali beliau, Reaches ini pergi ke mall, pasti yang dibeli itu mainan. Dan dia tumpuk mainan itu di rumah. Alhamdulillah, manfaat juga karena di TK ini, mainan Reaches yang di rumah, bawain semuanya ke sini. Jadi, kita enggak perlu beli terlalu banyak, karena mainan Reaches sendiri di rumah udah banyak banget. Ya, itulah kecintaannya terhadap ini. Ini berdiri tanah beratulah, tadi? Ini tanahnya berapa ya? 950. Ya, untuk TK, Doa Khan ini sekarang berdiri di atas sana 950 meter persegi. Insya Allah, mudah-mudahan kalau Allah izinkan, mudah-mudahan ada SD-nya, SMP-nya, SMA, insya Allah. Kak Ichis, karena nanti mau ngisi di dalam kelas reaktor ya, mungkin nanti kan lagi di dengan kementau, mungkin ada standar kurikulum atau bersiapan kayak Ichis sendiri, enggak senang? Kalau untuk kurikulum, ada orang kurikulumnya sendiri, nanti yang akan menjelaskan. Tapi kalau untuk Ichis sendiri, Ichis enggak tiap hari mengajar, teman-teman semua. Itu sendiri guru tamu gitu ya, guru di komputer tentu untuk memperkenalkan anak tentang konten kereta itu bukan berarti anak harus, anak kecil kan enggak mungkin ngedit dan segala macam ya, kita akan melatih dia untuk bisa lebih pandai dalam berbicara, lebih percaya diri dalam berbicara. Untuk kurikulum sendiri, kita ada warna kurikulum yang mungkin nanti bisa di teman-teman yang tertarik, nanti bisa diinformasikan secara private ya, mengenai kurikulum-kurikulum yang ada di saha anak kecil. Untuk bangun TK sendiri kan mungkin enggak murah gitu, karena ada banyak khususnya sih, kayak misalnya emang tabungan dari mungkin Mbak Niki Karina akhirnya di sekalian. Cis gimana? Bangun sekolah kan enggak murah, Cis. Gimana Cis? Emang tabungan dari awal atau gimana sih karir Cis mungkin? Ya Alhamdulillah. Kalau ada niat baik, ada jalan. Ini founder-nya. Ini yang founder. Ya itulah pokoknya. Alhamdulillah. Doain aja semoga ada resekinnya. 100 juta lebih kah mungkin? Mungkin 100 juta lebih kah? Teman-teman boleh bangun-bangun lah. Ya mendoain lah. Semoga Allah memudahkan rezekinya sehingga bisa bisa terus buat selamat. Cis apa nanti fokusnya di sini? Enggak juga karena kan saya memang ngurus anak juga. Mona juga ada sekolah di beberapa titik termasuk di sini seminggu sekali, seminggu dua kali. Jadi memang kita muter-muter-muter rolling kerja juga. Jadi ya mungkin seminggu sekali, seminggu dua kali atau sebulan sekali saya main ke sini. Udah ada gambaran apa nih? Saya belum gambar apa-apa sih. Berlakukan kreativitas anak. Oh ya ada, sedikit banyak ada. Terutama tentang kepercayaan diri. Sebenarnya anak-anak dilaki untuk bisa ngomong sih sebenarnya. Berbicara. Maksudnya berbicara di depan kamera, di depan umum. Itu kan yang kadang-kadang gak semua anak berani ya. Kadang-kadang pemalu nanti kita akan latih public speaking-nya insya Allah supaya terbiasa untuk bicara di depan kamera, enggak demam panggung ketiga-tiga-tiga orang banyak. Iji sama Prof, ini kan Ustaz Awki bakalan tinggal di Mesir. Amin. Nah, bagaimana nih menghadapi tantangan tanpa seorang figur Ustaz Awki? Baik, Iji menjawab kalau kita bilang tantangan ini ketua yayasan sekolah ya? Iji teman-teman, jadi menghadapi tantangan kan kita bukan satu-dua figur. Kita berdiri ini atas kolaborasi. bukan hanya atas nama individu rices, individu obisnya Dewi gitu. Karena kita semua ini memiliki kurukurung diantaranya walaupun kurukurung merdeka juga kearifan lokal. Kearifan lokalnya apa? Ada kurukurung terintegrasi kurukur maha. Nah, kurukur maha itu dalamnya apa? Ada kekhususan itu tadi saya jelaskan dalam kelas sentra seni bermain peran dan itu ada kelas content creator. Jadi itu baru salah satu aspek. Banyak aspek-aspek yang lainnya. Jadi, walaupun rumah ada jauh di sana, tapi selalu hatinya dekat di kita. Kenapa? Karena tentunya kita sudah memprogram selama satu semester dan satu tahun jangka pendek dan jangka jangka panjang apa sih yang akan kita lakukan dan learning goals-nya apa? Jadi, dari asesmen awal sampai goals learning-nya ini sudah kita petakan. Makanya insya Allah di dalam sekolah TK Maha ini tujuan-tujuan yang telah kita petakan di dalam kuruk-kurukurung kita ini sudah terukur. Jadi, tanpa apapun dari kami sini bahkan saya sendiri setelah aku ketua biasa kita sudah menguangkan sama-sama dan kepala sekolah guru-gurunya ini sebenarnya bukan guru-guru baru orang-orang baru orang-orang yang sudah punya pengalaman tahun dan sudah menjadi kalau di searching namanya sudah menjadi kepala-kepala TK sebelumnya TK-TK terbaik di daerah pengalaman selatan ini. Jadi, kita kembangkan untuk apa? Harapan kami menyambut Bons demografi Indonesia dengan generasi emas. Sebenarnya insya Allah kalau Allah izinkan kami akan pergi haji saya, Richie sebenarnya akan pergi haji insya Allah di tanggal 12 Juni nanti insya Allah setelah itu setelah haji emang saya akan rencananya akan melanjutkan sekolah dan pindah ke Mesir insya Allah bersama dengan anak-anak. Tapi bukan berarti saya pergi ke Mesir sekolah tidak berjalan oleh karena itu kami antisipasi dengan memilih orang-orang di belakang layar yang bisa terus menjalankan sekolah ini yaitu dengan memilih orang-orang berpengalaman di bidangnya. Jadi tadi kata Ketua Yayasan ya bahwa sudah ada orang-orang yang puluhan tahun sudah punya pengalaman dalam mengelola TK-TK sebelumnya sehingga pelaborasi itu penting jadi ada ataupun tidak ada saya di Indonesia sekolah ini tetap berjalan karena sistemnya sudah ada insya Allah murid-muridnya sudah ada dan dilaksanakan oleh orang-orang yang punya pengalaman insya Allah tapi mungkin Mungkin kalau misalnya pergi ke Mesir sekolah ada aktivitas dengan orang-orang yang punya kemampuan betul ini sendiri bertinggalan sama Kauke nantinya gimana ini kegagannya gimana ini Sumpir iya silahkan saya kan gak pergi ke Mesir bukannya gak balik-balik dengan teman semua iya insya Allah kalau ada rezeki kan anak saya masih disini setengah anak saya ada disini gitu dan segala macam pekerjaan pesantrenya segala macam masih ada disini jadi memang rencananya kalau Allah berikan rezeki memang ada di Mesir tapi kan akan bulat-balik insya Allah di Indonesia jadi bukan selamanya gak balik-balik seperti gimana sih rasanya saya kerja gak kerja saya kerja ngurus sekolah ngurus anak ngurus rumah jadi kalau misalnya mau ikut umah ya pikir-pikir dulu karena ke sana juga gak ada kegiatan ke sana ngapain iya kalau kita kan sekolah iya jadi ya kalau dibilang nyusul belum ada gambaran nyusul itu aja liburan main ke rumah entar ya insya Allah mudah-mudahan nanti saya gambar dulu biasa aja kami ini udah sering kemana-mana udah sering ditinggal itu sudah saya tinggal dari umur 10 tahun kan waktu itu dia di Batang sedang di Jakarta terus kita bertemu lagi terus kita berpisah lagi kak Rikis ini kan pertama kali masuk ke dunia pendidikan seperti ini apalagi kamu mungkin waktu bulu sarjana mungkin menimpa sarjana segala macam butuh proses yang pandang seperti apa sih kak Rikis mungkin dia mengkomunikasi jadi mudah-mudahan ditularkan kepada Ani merupakan salah satu tantangan juga cuman saya selalu ingat kata umah ada kata gak bisa jadi selagi ada tenaga harus diselesaikan emang mungkin jadi motivasi kamu juga gak sih kak Rikis ini mungkin menjadi amal jariah juga amin mudah-mudahan ini kita akan terjadi ke depan yang jelas dia happy karena ini cita-citanya yang sudah bertahun-tahun yang lalu dia selalu bilang kapan sih sekolahnya kapan sih sekolahnya kapan sih sekolahnya cuman kan untuk membuat sekolah kan memang perlu perencanaan matang perlu orang-orang yang kita siapkan nah alhamdulillah alhamdulillah Allah rezeki kan ada orang-orang yang luar biasa yang bantu kita ya sehingga sekolahnya alhamdulillah bisa diloncingkan dan tahun ajaran baru ini kita sudah buka insya Allah jangan lupa daftar ya jangan lupa daftar kalau untuk berapa lama sih mungkin dari pencarian datang ini ngebangun sendiri atau mungkin udah ada terus di renovasi seperti apa ya ini dibangun dari yang tadinya gak berbentuk ya dibangun jadi ini alhamdulillah berapa lama berapa lama sebenarnya sih sebenarnya sebelum jadi seperti ini kita tuh udah beroperasi dari setahun yang lalu sebenarnya untuk mempersiapkan segala sesuatu sampai akhirnya jadi seperti ini tapi ini pun masih terus dalam tahapan renovasi ya dalam artian masih terus kita benahi supaya nanti bulan Juli itu udah siap dengan gedul yang baik untuk menyebut anak-anak biaya sendiri biayanya silahkan menuju ke media pendaftaran untuk anak-anak yang mendaftar ini pertanyaan pertanyaan dua pertanyaan terakhir itu Ices cabut ya untuk terakhirnya jadi kan ada desainer khusus atau memang dari designer oke untuk desain-desain di sekolah ini Ices akan anggapin pertama desain baju karena saya memang jualan baju ya jadi memang kita mendesain baju maksudnya itu kenapa harus pusing-pusing keluar gitu kita sendiri karena kan kita punya ada usaha lain gitu ya bahwa kita sendiri sudah punya tim ya untuk mendesain baju kita berharap baju yang dipakai anak-anak tuh nyaman dan juga bagus dipakainya seperti baju yang kita pakai pada hari ini gitu ya untuk baju memang dari kita sendiri akhirnya kita berpikir kayaknya bajunya harus begini kedua desain logo juga dari kita sendiri kita mikirnya logonya gimana gitu ya akhirnya kita buat kalau memang logonya kalau teman-teman lihat ini ada perpaduan bahasa Indonesia bahasa Inggris sama bahasa Arab disitu ada tulisan Madrasa Fulfur jadi sekolah Quran sekolah menghafalkan Quran karena sebenarnya di TK Maha ini kita juga berfokus kepada penghafalan Quran kemudian Islamic School bahasa Inggris dan kemudian anak usia dini kenapa kita gak pakai nama preschool kita pakai nama anak usia dini supaya ada bahasa Indonesia karena di sekolah ini kita tekankan terminal bahasa Indonesia bahasa Indonesia bahasa Arab jadi dari logo sendiri sudah tercermin jadi kalau ada guru-guru kita dari Arab gitu ya sudah ngerti oh Madrasa Fulfur sudah pakai bahasa Arab guru kita datang dari yang berbahasa Inggris ada Islamic School yang bahasa Indonesia kita pakai sama anak usia dini jadi dari logo memang kita pikirin sampai warna-warna logo kita pikirin kemudian sampai tata kelas kita pikirin dan Regis juga turun langsung Regis kemarin mengkader guru-guru sebenarnya jadi coba dijelaskan kepada Regis saya lagi kenapa Regis saya lagi jadi dia jadi dia hanya ngajar anak-anak karena kemarin kita udah mulai kelas trial ya tapi dia juga mengkader guru kenapa Regis guru-guru juga dikader ini kan banyak kita tahu karena kan disini kan gurunya mayoritas adalah dari Santri Santri Mas Komorfa dan juga kita ambil guru-guru dari luar insya Allah bulan Juli sudah ada guru-guru dari luar insya Allah kita sama-sama menyatukan kepala supaya satu visi-visi gimana caranya bisa membentuk karakter anak sebaik yang kita bisa begitu jadi tuh Alhamdulillah seorang ibu jadi udah ada sedikit gambaran ya untuk mengurusi anak-anak usia dini Regis terakhir dong kalau boleh tahu tantangan terbesar tantangan Regis yang mana Alhamdulillah Moana sekarang kondisinya sudah makin aktif udah bisa beberapa kata bahkan udah bisa beberapa kali itu satu kalimat juga udah bisa dan memang harus sambil terapi terus itulah kenapa saya masukin ke beberapa sekolah sama ada beberapa guru terapisnya sama doktor terapisnya juga karena kita dan sekolah itu membantu anak lancar bicara karena kan anak kan beda-beda ya ada yang jalan dulu ada yang bicara dulu ada yang otak kanan ada yang otak kiri jadi memang kita sambil stimulus dan di TKMH ini juga Suleiman memang sekolah di sini jadi kita buka juga untuk anak-anak inklusi ya maksudnya anak-anak berkebutan khusus seperti Suleiman kan ada kebutan khusus gitu kemudian ada beberapa anak juga tapi memang pakai shadow teacher gitu ada guru tersendiri yang mendampingi beliau dan menariknya Masya Allah saya juga baru tahu kemarin dari terapis dan dari dokter ternyata memang sekolah ini penting untuk buat anak-anak yang speech delay akhirnya jadi banyak bicaranya karena gaulnya udah sama anak-anak sebayanya berapa guru dapingi yang mendampingi mau anak kan? mau anak-anaknya guys ya thank you teman-teman mau kesana boleh maksudnya boleh mau usah dan ya usah dan ya usah dan